oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mas Fian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah like, sudah subscribe di channel mas Fian tanpa like dan subscribe teman-teman di manapun anda berada channel saya tidak akan berkembang nah di whatsapp di facebook dan di komen-komen itu banyak yang menanyakan tentang belajar jahit bagi yang ingin masuk kelas online di belajar jahit di grup whatsapp bersama mas Fian bisa itu langsung weh ke saya di nomor 085 866 766907 nanti lihat deskripsinya ya disitu akan saya apa saya tuliskan itu nomor hp saya ya jadi belajar online itu nanti ya ibu itu akan mendapatkan video dari grup itu yang saya kirim ya terus diperhatikan disimak diikuti diikuti mulai cara pengukuran cara membuat pola cara motong eh cara mengukur cara membuat pola terus sampai motong sampai cara jahit ya jadi bisa disitu nah kalau belajar jahit itu itu harusnya itu wajib praktek kalau tidak praktek gak akan bisa ya intinya seperti itu ya harus praktek nah disitu nanti kalau masuk kelas online di grup mas Fian ya ibu akan dapat tiga penggaris lengan ya tiga penggaris lengan terus bermacam-macam pola kerah pola saku nah seperti itu ya nanti langsung materinya nanti jelas jadi kalau yang ketinggalan dari youtube misalkan cari-cari susah kadang malas kan bisa langsung dapat videonya dari grup WhatsApp jadi seperti itu kalau daerah Jawa itu 150 bonusnya sama tiga penggaris sama macam-macam pola kerah terus untuk luar Jawa 175 pasti berpikir kenapa kok beda karena ongkos kirimnya itu berbeda ya kalau luar Jawa kan agak mahal kalau daerah Jawa ya sekitaran 25 ada yang 18 ada yang mentok-mentok itu sekitar 30 nah seperti itu ya nah sambil saya nanti bicara sama saya akan membuat lubang kancing sambil saya menjelaskan cara membuat lubang kancing antara perbedaan pria dan wanita itu sebelah mana itu nanti ada ya bisa disimak terus ukuran-ukurannya gimana nanti bisa ya nah langsung dilihat ya dilihat ya nah untuk mulai melubang ya sebelumnya ini kan ada baut kalau yang beli alat lubang kancing disini kan disini ada baut ini bisa dikendorin pakai obeng ya disini dikendorin nah seperti ini kita angkat dulu ya sepatu ya nah gini nah pakai obeng yang besar ya ini obengnya kurang panjang ya nah pakai obeng yang panjang jadi nanti lebih gampang ya lebih pas nah gini nah ini kita naikkan ya disini bagian ini kita naikkan kalau misalkan kemeja itu bisa di tengah ya bisa di tengah kemeja kalau kancingnya besar kebawahin kebawahin misalnya kancingnya besar seperti ini seperti ini kan ini besar nah itu dikebawahin paling bawah full nanti lubangnya sama nah nanti hasilnya seperti itu ya ini kebawah full ya kebawah full nah ini kenceng nih ini nah bagian belakang itu untuk nyetel untuk nyetel bagian belakang jarak antara langkah itu ya nah sekarang saya mulai sebelum apa sebelum dipraktekan di kainnya di bajunya kita coba dulu misalkan begini kan nah kita coba dulu nah begini kan nah satu atau dua kali ya dua kali ya kalau satu kali itu kurang tebal nanti hasilnya gila ya untuk kancing baju kalau baju wanita itu sebelah kanan ya untuk lubang ya kalau untuk kemeja itu sebelah kiri ya seperti itu nah hasilnya seperti ini ya misalkan nah hasilnya itu seperti ini ya ini nah seperti ini ya hasilnya ya hasil lubang kancingnya ya tau kan nah seperti ini nah gini ya ini hasilnya lubang kancing mesin itik juki ya nah sekarang saya beritahukan ini ya nah ini untuk lubang kancingnya sebelah kanan terus jaraknya berapa ya untuk jaraknya dari sini kita ukur ini disini satu terus kita turunkan dari dari yang saya corek ini ya dari saya yang corek ini ya ini ambil angka sembilan ya terus kita tarik disini setelah itu kita ambil lagi disini sepuluh ya kan sepuluh sepuluh disini kita ambil lagi sepuluh jadi kancingnya satu dua tiga empat lima enam seperti itu ya enam ya ini mengerti kan nah sekarang kita lubang kita lubang ya nah ini kita lubang seperti ini oke jelas ya langsung langsung pas di tengah-tengahnya ya antara sini dan sini antara kiri kanan ini pas tengahnya ya ya pas tengahnya gitu ya nah misalkan saya ambil kamera saya dekatkan posisinya itu saya dekatkan ya sebentar disini nah begini ya begini kan nah ini baut yang kita lubang tadi ini kan nah itu baut yang kita lubang tadi ini yang kita pindah-pindah dan ini untuk jarak langkah ya ini posisi disimak dipaskan ya posisi ya itu penting loh ya bagian ini ini bagian ini penting loh ya nah ini untuk mesin besar ya untuk mesin besar untuk mesin besar sebentar saya tarik dulu ke sini supaya bisa menyampai ya ini kan ya nah begini jelas ya langsung kita jalankan misalnya 2-3 2 kali saja cukup ya nanti hasilnya 2 ini 2 kali ya 2 kali putaran ini 2 kali putaran nah terus kita ambil tercabut hingga ke bawahnya lagi bisa ya nah seperti ini ini untuk baju baju apa namanya baju yang kancingnya besar nah sekarang saya contohkan yang untuk baju yang kancingnya kemeja ya ini ya hasilnya ya ini ya nah ini hasilnya ya ini ya nah ini kan nah ini oke sekarang saya praktekkan yang kemeja nah yang kemeja ini yang kemeja kita ambil kita tarik dulu kita tarik bagi apa untuk sepatu ini saya angkat dulu ya tadi sudah saya angkat terus kita buka lagi kita buka terus kita naikkan di angka berapa ini nah seperti ini kecilkan jadi biar paham ya buat yang melubang kancing ya nah gitu kan nah ya sekarang kita mulai ya nah untuk cara melubang kancing bagian ini baju cowok ini satu ya terus disini kita mulai kita mulai cara melubang kancing yang biar paham disini 10 terus ini 10 10 10 10 ya jadi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 nah untuk bagian saku kita ambil begini kita ambil tengahnya nah begini kan ya kita ambil tengahnya begini sudah dapat tengahnya langsung kita eh lubang nah ini langsung diambil tengahnya ya ambil ini ya ya jadi langsung taruh aduh oh sangat sedikit ya kenapa itu namanya jarumnya agak patah sedikit ya bentar nah begini ya tadi jarumnya agak tunggul sedikit ya apa tunggul terus lama enggak kepake nah ini ditengahkan ini sampai disini nah terus kita di tengah kalau saat lubang enggak boleh ditarik ya jangan ditarik jangan di apa lepaskan saja ya lepaskan saja ya nah lepas saja ya oke 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 dua kali putaran ya oke biar bisa rapi dan bagi nanti kita perlihatkan nah seperti ini cara melubang kandil seterusnya nah ya nah dulu ini ini ya hasilnya ya yang tadi sama nah disini nah ini ya ini ini ya nah ini nanti pakai tusukan nah begitu ya oke oke saya ucapkan terima kasih yang selalu nyimak di channel masyidat setelah ini jangan lupa akan saya buat materi cara membuat pola-pola macam-macam tunik pola-pola tunik ya yang kayak baju dipatong tadi ya nah itu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati